Terima kasih Apa maksud dan tujuan Dari terapi-terapi tersebut Yang pertama adalah Terapi open atau konvensional Terapi ini banyak sekali caranya Apakah itu open teknik Atau close teknik yang dijahit Nah itu benar-benar harus dikuasai Karena kalau tidak benar-benar dikuasai Maka perlu banyak memotong Akibatnya terjadi struktur Kurang memotong akibatnya Banyak wasir yang tersisa Sehingga posisi-posisi wasir Yang harus dilakukan Operasi itu harus benar-benar Tertuju misalnya jam 3, 7, dan 11 Itu yang menjadi sumber-sumber Penyakit wasir yang utama Oke Nah kelemahan dari operasi Konvensional ini adalah Dengan terapi konvensional ini Kita masih menggunakan penang Atau pencahitan yang merupakan Benda asing dan menyebabkan Nyeri yang cukup Besar pada penderita Wasir yang habis dioperasi Ini yang menyebabkan Orang-orang takut Kalau ingin dilakukan operasi wasir Padahal sekarang ini sudah banyak sekali Terapi wasir yang menggunakan Teknologi yang sangat maju Ya salah satunya adalah Dengan menggunakan Bipolar Bipolar ini Dikenal dengan nama Ligasur atau Safute yang banyak terkenal Dengan menggunakan Teknologi non-karbonisasi Artinya tidak membuat hangus Wasir itu dipotong Wasirnya dipotong Dan tidak dilakukan pencahitan kembali Ya Pada saat wasir dipotong Maka perdarahan langsung Dilakukan ligasi Dan tidak terjadi lagi Proses untuk pencahitan Membunuh darah tersebut Karena langsung disiltof oleh Alap tersebut Ya Keuntungannya adalah Operasinya cepat Ya Rasanya dinya juga minimal Cuma memang penyembuhannya Agak sedikit lama Karena kita melakukan Pemotongan wasir Dan membiarkan daerah Yang terbuka tersebut Nanti sembuh Membentuk jaringan baru Itu aja yang Yang menjadi Apa Risk and benefit Di operasi Menggunakan Bipolar atau Safute Atau Ligasur Ya Next adalah Dengan menggunakan RF Atau radiofrekuensi Teknik ini banyak sekali Dilakukan di Korea Ya Prinsipnya adalah Denaturisasi protein Karena di dalam Wasir itu Banyak sekali Mengandung Pembunuh darah Oleh karena itu Pembunuh darah tersebut Bila terkena dengan Gelombang RF tersebut Ya akan menjadi Denaturisasi dan Menggumpal Membentuk Membentuk Struktur putih Yang kenyal Dan mengempes Ya Analoginya adalah Seperti Kita melihat Buah anggur Ya Kita tempelkan Probe RF Di atasnya Lalu anggur itu Berubah menjadi Kismis Yang mengerut Kira-kira seperti itu Karena Cairannya menguap Proteinnya Mengalami Denaturisasi Wasir tidak kita potong Hanya kita koagulasikan Sehingga mereka mengerut Dan lama-lama Dia akan melepas sendiri Seiring dengan berjalannya Waktu Sehingga rasa nyeri Lebih minimal lagi Tetapi RF ini tidak bisa Digunakan untuk Wasir yang terlalu besar Wasir yang Grade 4 Yang banyak sekali Terjadi di Indonesia Oleh karena Di Korea Orang sudah sangat sadar Dan kesehatan Jadi wasir Masih dalam kondisi yang ini Mereka segera ke Dokter Dan melakukan Terapi Dengan RF ini Ya Kira-kira seperti itu Perbedaan budayanya Oke Nah lalu Yang berikutnya Adalah stapler Stapler saya sudah belajar Kira-kira 10 tahun yang lalu Sudah 2 kali saya belajar Di Thailand dan di Malaysia Memang stapler ini Tidak mudah Banyak sekali Teknik yang harus Dipelajari dengan matang Ya karena Dengan stapler ini Kita harus bisa Hanya mengambil Pukusannya saja Dan Harus bisa Posisinya itu 4 cm Kurang lebih dari anal-kanal Sehingga Wasir yang tertarik itu Cukup banyak Dia disebut sebagai anal-leaf Jadi dia tidak menotong Wasir Ya Tetapi dia hanya Menyambung Wasir Di Atas dari Wasir tersebut Saya kasih analogik Sebenarnya Bila kita Wasir tersebut Menonjol Ya seperti ini Menonjol Ya Biasanya ini dibuang Ya Tapi pada waktu stapler Kita masukkan alat stapler Di sini Kita potong adalah Di atasnya Jadi dia akan terbentuk Cincin yang Seperti ini Ya Potong dan disambung Akibatnya Akan tertarik Akan tertarik Dan wasir masuk Ya Jadi bantalannya yang dipotong Sehingga dia naik Ke atas Wasirnya Bukan wasirnya yang dipotong Oke Nah resikonya adalah Dengan kita memotong Secara melintang ini Masih ada Komplikasi berupa Struktur Dari Anus tersebut Dan saya Ada beberapa Pasien kasus yang datang Tapi dengan teknik yang baik Dan pengetahuan yang Anatomi yang bagus Sebenarnya Stapler tidak memberikan masalah Tidak akan memberikan masalah Struktur Ya Itu hanya Teknik saja yang mungkin Kurang tepat Oleh orang-orang yang Melakukan Dari Learning curve-nya Masih kurang Ya Oke Lalu yang terakhir adalah Dengan menggunakan Laser Ya Laser itu adalah Suatu metode Ya Yang terbaru Banyak tersebut Di Turki Yaitu dengan Menusuk wasir tersebut Dengan probe laser Lalu memancarkan Sinalaser Sehingga Wasir tersebut Menjadi kempes Ya Menjadi Terbakar Ya Atau Ter Denaturisasi Juga Tapi dari dalam Bukan dari luar Sehingga mukosa Di atas dari Wasir tersebut Masih utuh Masih utuh Dan wasir akan menjadi kempes Sama seperti Proses seperti Anggur Yang berubah menjadi Kismis tersebut Tapi Mukosa di atasnya Masih entang Itu yang menyebabkan Kenapa Laser itu sangat cepat Sehingga orang yang Setelah jauh Laser bisa cepat Mobilisasi Bisa gerak Karena Tidak didapati Kerusakan Dari Mukosa tersebut Sehingga Mereka bisa langsung Cepat buang air besar Bisa Cepat beraktifitas Rasa nyarinya Juga sangat minimal Karena kita Tidak Melakukan Disrupsi Dari Mukosa tersebut Ya Akibatnya Sekarang ini Banyak berkembang Terapi Dengan menggunakan laser tersebut Dengan teknologi Cagi Dan Menurut saya Laser tersebut ini Kegunaannya juga cukup terbatas Jadi untuk Wasir yang cukup besar Dan apalagi banyak komponen eksternal Laser ini Sangat menyulitkan Ya Jadi harus pilih-pilih Mana yang paling cocok Dan harus Dilihat dulu Teknik mana yang paling cocok Untuk Jenis wasir yang Anda derita Tidak bisa semua kasus Dijadikan sama Ya Mungkin itu yang Bisa saya jelaskan Jadi Pemilihan kasus Terapi apa Yang sesuai untuk Penyakit wasir Adalah disesuaikan Dengan grade-nya Lalu Bentuk darinya Adalah komponen internalnya Atau eksternalnya yang banyak Dan akan disesuaikan Dengan Budgeting juga Karena dengan Menggunakan laser Otomatis Cost yang dikeluarkan Juga cukup tinggi Ya Terima kasih rekan-rekan Youtube yang sudah Menyimat penjelasan saya tadi Jangan lupa like Dan subscribe Dan ikuti selalu channel saya Saya Dr. Tony Skendro Dari rumah sakit Om Nipun Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih